Intro Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian Mari kita persiapkan hati kita Mendengarkan pengimpan Tuhan sebelumnya kita bernyanyi Seperti penari yang bersihkan Seperti ikut kesilapan Seperti kemampuan selamuknya Takkan pernah terhenti kepanasiku Seperti yang ingin nyala kemampuan Kami ingin nyala kemampuan Kami ingin nyala kemampuan Sedangkan kau bayangkan Kami ingin nyala kemampuan Kami ingin nyala kemampuan Kami ingin nyala kemampuan Terima kasih atas cintamu Kita berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapak dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian Amin Amin Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Pada hari ini Rabu tanggal 5 Oktober 2022 Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-43 Demikian bunyinya Ditaburkan dalam kehinaan Dibangkitkan dalam kemuliaan Ditaburkan dalam kelemahan Dibangkitkan dalam kekuatan Adapun judul daripada renungan ini adalah Kebangkitan hidup orang percaya Sahabat firman Tuhan yang terkasih Nas kita hari ini berbicara tentang kebangkitan tubuh Secara logika manusia Hal ini sangatlah sulit untuk dipahami Mengapa? Sebab dari apa yang kita lihat Ketika seseorang mengakhiri kehidupannya di dunia ini Maka berakhir pula lah segala-galanya Ketika seseorang mengakhiri kehidupannya di dunia ini Maka tidak mungkin baginya untuk hidup kembali Tidak mungkin baginya untuk berjalan Melakukan berbagai kegiatan Tidak dapat makan Bahkan tidak dapat minum Bahkan segala sesuatu tidak dapat lagi dilakukan Sebab dari fakta yang kita lihat Tubuh itu akan meninggalkan Segala apa yang ada Tidak akan ada lagi kehidupan di dalamnya Akan berubah menjadi sebuah Yang disebut dengan kekakuan Di dalam tubuh manusia tersebut Nah untuk itu jikalau ada sesuatu hal yang terjadi Bagaimana yang telah mati hidup kembali Maka hal ini tidak dapat untuk Dan sulit untuk diterima Bahkan Mungkin bagi sebagian orang Mengatakan Hal ini Ya sangat-sangat mustahil Untuk terjadi di tengah-tengah kehidupan ini Hal inilah yang juga dipertanyakan oleh Jemaat Korintus Bagaimana orang yang telah meninggal dibangkitkan Lalu bertanya dengan tubuh apakah mereka akan datang atau dihidupkan kembali Menikapi pertanyaan tersebut Paulus menjelaskan dengan dua gambaran analogi Yang pertama dia mengatakan ibarat biji benih yang ditanam Ia akan tumbuh Tetapi akan mati dahulu Tumbuh itu bukan dari biji daging biji itu Tetapi ketika biji itu keluar Dengan kehidupan yang baru Allah juga membangkitkan benih itu Dengan memberikan tubuh yang baru Seturut dengan kehendaknya Oleh karena itu demikian pula lah halnya dengan kematian daripada orang-orang Kebangkitan daripada orang mati Ditaburkan dalam kebinasaan Dibangkitkan dalam ketidakbinasaan Ditaburkan dalam kehinaan Dibangkitkan dalam kemuliaan Ditaburkan dalam kelemahan Dibangkitkan dalam kekuatan Artinya disini yang ditabur itu Kehidupan di dunia ini Itu adalah hidup dan tubuh jasmania Tetapi Kelak yang dibangkitkan itu Adalah kehidupan tubuh rohania kita Lalu yang kedua Paulus mengatakan serupa dengan Adam pertama Yang mana ia menjadi Makhluk yang hidup Adam yang pertama Membawa keturunan Akan tetapi Adam yang terakhir Yaitu Yesus Kristus Inilah yang memberikan Roh kehidupan Adam pertama Berasal dari debu Diciptakan dari debu Yang bersifat jasmani Tetapi Adam yang terakhir Itu berasal dari surga Oleh sebab itu sahabat firman Tuhan yang terkasih Tujuan kehidupan kita yang hendak disampaikan Nas ini adalah kehidupan yang kekal Dimana Di dalam kehidupan kekal itu Tidak ada lagi duka Tidak ada lagi lapar Tidak ada lagi lelah Sakit dan lain sebagainya Dan kita Akan tinggal bersama-sama Dengan Bapak di surga Untuk itu Marilah kita pahami bahwa Hidup ini tidak berhenti Dalam kematian tubuh Sama seperti Kristus yang bangkit Maka kita yang Percaya kepada Kristus Akan mati Di dalam Kristus Tetapi juga Akan dibangkitkan Oleh Kristus Dan yang kemudian Bahwa Persoalan kebangkitan kehidupan Daripada orang Percaya itu Bukan kita Menantikannya Pada masa Nanti Setelah kita Mengakhiri segala sesuatunya saja Di dunia ini Tetapi kebangkitan Hidup orang Percaya itu Juga harus dapat mewujud Di dalam kehidupan yang Kita jalani kini Yaitu hidup yang terus Diisi dengan semangat Dengan pengharapan Dengan iman yang Tuguh Dengan kehidupan yang Tidak sia-sia Dengan Semangat Pengharapan yang Kuat Agar Kita Tetap Giat Di dalam Tuhan Mari Kita jalani kehidupan ini Kita isi Rohaniah kita Hati kita Dengan senantiasa Mengerjakan Apa yang baik Bukan Karena kita Hendak Menginvestasi Sesuatu Agar kita kelak Dibawa di dalam kehidupan Kekal itu Bukan Tetapi sebagai Iman kita yang Tergerak Yang percaya kepada Kristus Maka pada saat ini Juga Dimana pun Kita berada Kita harus Tetap Melakukan segala Hal yang baik Di dalam kehidupan ini Selamat Beraktifitas saudara-saudaraku sekalian Tuhan Yesus memberkati kita Amin Kita berdoa Terpuji langkau ya Tuhan Ala Bapak di surga Atas kasih setia Tuhan Yang menyertai Dan memberkati kami Hari ini Kami sambut Dengan sukacita Oleh karena Pertolongan Tuhan Dalam kehidupan kami Sertailah kami senantiasa Dan kini Kami telah Mendengarkan Firmanmu Tentang Kebangkitan Hidup orang Percaya Agar kami Yakin Bahwa Apa yang Kami kerjakan Sebagai Bukti Dan dorongan Iman percaya Kami Itulah Bentuk Kecintaan Kami terhadap Engkau Dan nantinya Kehidupan yang demikianlah Yang akan dibawa Di dalam kehidupan Kekal bersama-sama Dengan engkau Mampukan kami Agar tidak hanya Memikirkan Kehidupan Yang ada di dunia ini Saja Tetapi Di dunia ini Di tempat ini Kami berada Namun Kehidupan Hati Dan pikiran kami Senantiasa Menunjukkan Kehidupan Yang seturut Dengan kehendakmu Saja Sertailah Kehidupan Saudara-saudara Kami sekalian Dan juga Gerija Tuhan Dimana Pada Minggu ini Kami juga akan Memperingati Hari lahirnya HKBP Pada tanggal 7 Oktober Dimana Kami akan Merasakan Sukacita Akan Firman Tuhan Yang bertumbuh Yang membawa kami Mengikut Kristus 161 Tahun Kiranya Engkau Memberkati Gerija Tuhan Memberkati Seluruh Umatmu Dimana Memberkati Seluruh Para pelayan Hamba-hamba Tuhan Agar tetap Di dalam Kerendahan Melayani Dan mencintai Engkau Lebih sungguh Daripada segala-galanya Demikian juga Pada Minggu ini Tanggal 9 Oktober Gereja HKBP Batam Akan merayakan Pesta Panen Sekaligus juga Pesta Prajubilium 50 Tahun HKBP Batam Engkau lah juga Yang sertai kami Dan Menyertai Gerejamu Agar Rangkaian Acara Kegiatan Yang telah Dipersiapkan Seluruhnya dapat Berjalan dengan baik Engkau lah yang Menjadi Terpuji Dan yang termulia Atas segala sesuatu Yang kami Telah Persiapkan Dan biarlah Seluruh Kami juga Turut serta Mendukung Dan mendoakan Seluruh rangkaian Acara tersebut Berkatilah seluruh Kehidupan Jemaatmu Seluruh saudara-saudara Kami yang mendengarkan Kehubungan ini Kiranya kehidupan Mereka Senantiasa Dipenuhi akan Sukacita Berkat kemurahan Daripadamu Terpuji langkau Bapak Di dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Dan kasih setialah Bapak dan Persekutuan Roh Kudus Kiranya menyertai Saudara sekalian Amin Salam sejahtera Tuhan memberkati Bapak dan Persekutuan Bapak dan Persekutuan Bapak dan Persekutuan Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton